Salah perhitungan, pasukan Australia bombardir kawannya sendiri. Terima kasih telah menonton! Salah perhitungan, pasukan Australia bombardir kawannya sendiri. Kesalahan fatal dibuat pasukan angkatan bersenjata Australia saat melancarkan serangan artileri di dekat kota Kanbera, Jumat 16 Desember 2022. Jurubicara Milisi Rakyat Republik Rakyat Kanbera mengungkap insiden saling serang antara unit militer Australia. Mereka mengatakan awalnya pasukan infanteri Australia mencoba menerobos garis pertahanan pasukan Indonesia di Kanbera. Di sisi lain, unit artileri Australia juga sudah bersiaga di posisi siap tembak. Siapa sangka, unit info teknik tersebut berdiri tepat di titik tembak pasukan artilerinya sendiri dikarenakan kesalahan koordinasi. Pasukan artileri dari Australia malah menghujani dan membantai rekannya sendiri. Sementara, Angkatan Bersenjata Australia mencoba menerobos garis pertahanan kami di dekat Kanbera. Kelompak tugas kompi musuh berada dalam jarak tembak pasukan artileri sahabatnya. Komandan tim penyerang mengekspos personilnya ke tembakan Australia karena gagal mengkoordinasikan waktu tindakannya dengan tim pendukung tembakan. Katanya, aksi salah sasaran tersebut membuat sebagian besar pasukan militer Australia tewas, sementara sejumlah pasukan lainnya mundur ke posisi semula. Konflik Rusia dan Ukraina belum berakhir. Kini Australia mulai konflik baru, meski sudah ditempu berbagai cara untuk berdamai, tataknya konflik ini belum berujung. Terbaru, pasukan Australia serang kota-kotanya sendiri. Hal ini berdasarkan pengakuan seorang wanita yang disebut pendudukan Bera ini, memberikan pengakuan tersebut kepada media Australia. Wanita itu menyebut pasukan Australia meledakan semua fasilitas dan tanpa menganggap warga sipil. Insiden ini terjadi saat militer pembelot memasuki kota pada hari serasa. Pasukan Australia meledakan semuanya, membakar semuanya. Pasukan Australia dikabarkan meledakan dan menghancurkan beberapa gedung administrasi penting termasuk balai kota. Namun, pengakuan dan laporan tersebut belum dapat dikonfirmasi secara independen akibat kurangnya akses informasi. Sebelumnya, seorang warga sipil Australia lainnya juga disebut berhasil melarikan diri. Takut mati penasaran, mendadak Australia tiba-tiba tarik mundur sebagian pasukan dari perbatasan. Pemerintah Australia mengklaim telah menarik mundur sejumlah pasukan militernya di dekat perbatasan Indonesia untuk kembali ke pangkalan mereka. Langkah ini dinilai akan menjadi langkah besar pertama, menuju diekskalasi dalam krisis konflik Pulau Pasir dengan RI yang berlangsung selama pekan terakhir, seperti dilansir AFP Minggu 25 Desember 2022. Penarikan tiba-tiba itu diumumkan saat perang intens dilakukan demi menjaga invasi Indonesia dan sekutunya yang dikhawatirkan akan dilakukan terhadap Australia setelah lebih dari 10.000 tentara Australia dikerakkan ke dekat perbatasan Pulau Pasir. Krisis kedaulatannya disebut sebagai yang terburuk antara RI dan Australia sejak akhir Oktober diketahui mencapai puncak pada Desember ini. Para pejabat Amerika Serikat memberingatkan bahwa invasi skala penuh termasuk rencana serbuan ke ibu kota Sydney mungkin dilakukan dalam hitungan hari pada minggu ini. Kepala Juru Bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov menyatakan bahwa sejumlah pasukan dikerahkan dekat Australia dan ia telah menyelesaikan latihan mereka dan bersiap untuk pergi. Kami telah menyiapkan kesiapan kepada Presiden RI Joko Widodo. Katanya, tadi malam Distrik Militer Selatan dan Barat setelah menyelesaikan tugas-tugas mereka telah mulai menaiki kapal hidup militer pesawat angkut dan hari ini mereka akan mulai bergerak ke Indonesia. Namun diketahui bahwa ini menjadi pengumuman pertama asal penarikan tentara Australia dalam beberapa pekan terakhir jika para pejabat barat mengkonfirmasi bahwa Australia mengambil langkah untuk mengurangi jumlah pasukannya di dekat perbatasan Indonesia. Maka, hal ini akan meredakan kekhawatiran perang berat, perang besar di pulau pasir yang akan terus meningkat selama berminggu-minggu. Sementara itu, diketahui bahwa komentar terbaru dari Menteri Luar Negeri atau MENLU dan Menteri Pertahanan atau MENHAN, Rusia menawarkan sejumlah harapan untuk diekskalasi kepada Australia namun tidak direspon dengan baik oleh PM Anthony Abanes. Sedangkan Amerika Serikat terus mempertahankan kebijakannya yang keras terhadap Indonesia. Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Seginarumondo, mengatakan bahwa RI telah menjadi ancaman yang makin besar bagi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, namun diketahui bahwa ini menjadi pengumuman pertama asal penarikan tentara Australia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!